Hai aku mencoba untuk kacang lantai lagu Hai guys kembali lagi dengan aku Kenira strip di sini aku mau buat bubur ayam khas Jakarta ya di sini bahan-bahannya sudah aku sediakan yaitu ada beras ini aku beras pakai satu liter karena aku bikin banyak anak-anak suka banget dengan bubur khas Jakarta dan daun salam air ada ayam ayam ini nanti aku pakai di bubur dengan kuah kuningnya ya buah kuning itu seperti opor ini bumbu putih bumbu putih itu terdiri dari bawang putih bawang merah kemiri ya terus ada lengkoas jahe serai dan daun salam karena di sini aku pengen cepat dan simpel jadi aku menggunakan bahan-bahan bumbu yang seperti ini ya bubuk aku pakai kunyit untuk di ayamnya dengan ketumbar dan juga merica putih atau merica bubuk jangan lupa dengan garam masako rasa ayam dan gula pasir Oke ini semua bumbu-bumbunya dan bahan-bahannya untuk membuat bubur khas Jakarta Oke langsung aja kita buat hari Oke untuk pertama-tama kita ini beras udah aku cuci ya cuci bersih aku masukkan ke dalam panci aku menggunakan sendok kayu Oke ini beras udah kita masukkan sekarang aku masukkan air airnya ini harus banyak ya ini kurang Oke aku tambahkan lagi airnya disini untuk membuat bubur kalau airnya kurang atau bentuk tekstur berasnya masih seperti nasi boleh ditambah air ya lalu aku masukkan ayam disini ini aku memasukkan kaki ayam tulang-tulang aja ya karena aku mau ngambil sarinya ya untuk buburnya lebih enak ya oke lalu aku masukkan daun salam oke sekarang aku masukkan garam garamnya bebas terserah sesuai selera ya nanti kalau kurang boleh ditapak dan aku masukkan masako penyedap rasa ayam kita aduk-aduk Oke sekarang kita nyalakan apinya oke untuk pertama-tama boleh pakai dengan api besar tapi nanti kalau sudah agak mendidih apinya boleh dikecilkan ya dan juga tidak jangan lupa sering-sering mengaduk ya supaya nanti berasnya tidak mengerak di bawah kalau panci ya jadi kalau bikin bubur harus rajin-rajin mengaduk oke karena ini masih petak baru jadi nggak usah diaduk oke biar cepat mendidih aku tutup ya oke sementara kita lagi masak buburnya kita bikin kuahnya ya kita bikin kuahnya disini aku udah nyalakan api udah taruh pemborengan aku mau kasih minyak sampai dia panas ya belum oke ini minyaknya udah panas aku masukkan bumbu putihnya tak apa panas aku kecil aku aduk aku masukkan kunyit bubuk aku masukkan kunyit bubuk aku masukkan kunyit bubuk ketumbar ke kumbar bubuk Merica bubuk Dan serai, jahe, daun salam, dan lekuas Kita matikan Aduk-aduk terus Ini kuah kuningnya hampir sama seperti bumbu opor ya Cuma disini aku tidak menggunakan santan Jadi kalau opor itu pakai santan Kalau untuk kuah bubur, dia tidak menggunakan santan Oke, ini bumbu kuahnya sudah mulai harum ya Dan mulai mencoklat Kita masukkan air Lalu aku masukkan ayam Ini ayamnya boleh Kalau sudah mati kita goreng Sebentar aja Kita suwir-suwir Buat Bumbur ayam ya Oke, ini jangan lupa Diaduk-aduk ya Nanti kalau sudah mendidih Baru kita kasih garam Gula pasir Dan masako ya Ini biarkan Kita biarkan dulu dia Untuk bubur Jangan lupa Diaduk-aduk ya Oke, ini bubur ayamnya sudah mendidih ya Kita buka Supaya tidak Beleber keluar airnya Jangan lupa diaduk-aduk Kecilkan apinya Kalau dia meletup-meletup ya Aduk-aduk terus Nah ini kan masih beras ya Nah ini kan masih beras ya Nanti kalau Belum berbentuk bubur Boleh ditambahkan air lagi Tapi dengan air panas ya Aduk-aduk terus Nah ini sudah mendidih Tapi ayamnya belum empuk Kita tunggu sampai ayamnya empuk ya Oke, ini buburnya sudah Menjadi bubur ya Seperti ini Tinggal sedikit lagi Kira-kira 5 menit lagi lah Dia sudah ancur ya Tidak berbentuk seperti nasi Lihat 5 menit lagi Ya Kalau sudah 5 menit Sudah tidak seperti nasi Sudah ancur Boleh dimatikan apinya Dan untuk buah bubur Tadi aku sudah kasih Garam Gula pasir Dan masako ya Ini sudah pas rasanya Dan ini nanti Ayamnya boleh diambil Dan digoreng Lalu disuir-suir Buat Topping buburnya ya Oke, ini untuk Kuahnya ya Ayamnya sudah empuk Ya Dan dia sudah mendidih Rasanya sudah pas Oke, boleh kita matikan ya Untuk buburnya Tinggal sebentar lagi Ini terus-terus diaduk Supaya dihancur Oke, ini buburnya Sudah jadi ya Sudah ancur Seperti ini Sudah tidak seperti beras Tidak seperti nasi Ya sudah ancur Nah, ini sudah boleh kita matikan Oke, ini buburnya sudah jadi Sekarang aku mau sajikan Bumburnya di mangkuk Seperti ini Lalu Aku mau kasih kuah kuningnya Aku tidak mau banyak-banyak dulu Nanti kalau mau menambah tinggal ambil Oke, ini dia toppingnya Untuk bubur Kas Jakarta Di sini aku tidak menggunakan Apa ya Kacang kedele Dengan daun seledri Karena keluarga ku kurang Berapa suka Jadi aku tidak taruh Atau aku tidak masak Kacang kedele Dan Apa tadi Daun seledri ya Di sini aku pakai kecap asin Sesuai selera Berapa banyak Dan juga Kecap manis Ini juga sesuai selera ya Oke, tanganku sudah bersih Aku ambil Ayam Yang tadi Kita bekas rebus Kita suir-suir Seperti ini Ayam Di sini ada ampel lah Kalau mau pakai silahkan Lalu Aku kasih kerupuk Seperti abang-abang ya Kalau kerupuk selalu di Beginikan kan Oke Nah, di sini aku ada sambalnya Ini sambalnya Yaitu Hanya cabai rawit orange Dengan Bawang putih ya Direbus Aku ambil Sedoknya dulu Untuk sambal Oke Ini aku ambil sambalnya Aku taruh di sini Inilah dia Bubur Khas Jakarta Ala aku Seperti ini Simple Enak Dan pastinya Bersih dan higienis Kita buat sendiri Di rumah ya Oh ya Untuk kalian yang suka Gedele Dengan daun seledri Silahkan Tinggal ditambahkan Daun seledri Dan gedele Di sini Keluarga ku Kurang berapa suka Hai Aku mencoba Bubur Kak Jakarta Laku Ini Sudah tadi Aku rancis semuanya Ada Ampel Ada Ayam sui Kerupuk Kuah Dan sambalnya Nih Nah Sekarang Kita makan ya Aku aduk dulu Buburnya Kayaknya sih Enaknya Panas Setiap dulu ya Mari makan Oh my god Sama Tak ada Dibuang Percis Endul Gitu ya Kupuknya Pelatnya Pelatnya Penas Enak Enak Terbayas Sudah Rasa Lidupku Dengan Bubur Ayam Kas Jakarta Enak Jangan lupa Coba di rumah ya Sampai di sini dulu Menu Bubur Kas Jakarta Laku Thank you for watching See you next time And God bless you all Bye Jangan lupa subscribe Like Comment and share Oke Bye 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 Terima kasih.